belum Pak belum ya berapa orang lagi sering banyak kelihatan teman-temannya ya akan mulai siapa Assalamualaikum Pak Charles saya screen ya Pak mohon maaf agak telat ya Pak ya nggak apa-apa kita baru masuk oke kita masih dalam redox CPH jadi sekarang adalah kemarin reaksinya sekarang titasinya oke tujuan dari percobaan ini adalah untuk membakukan larutan baku sekunder KMN4 dan letakkan kadar sampel FSO4 berdasarkan reaksi redox permanganometri nah dasar teorinya sendiri titrasi redox yang pertama adalah titrasi redox titrasi redox merupakan titrasi yang berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit titrasi redox banyak dipergunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat reduktor atau oksidator jadi titrasi redox adalah suatu penatapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksi di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan ter reduksi reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redox adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron dalam setiap redox dalam setiap reaksi redox jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator nah berikut reaksinya bisa kalian lihat reaksi redox yang dapat secara umum digambarkan sebagai berikut nah ini contohnya Fe Fe4 plus ditambah satu elektron nah dia melepas satu elektron yang elektron satu elektron itu ditangkap oleh si Fe Fe jadi disini Fe nya menjadi Fe3 plus plus elektron gitu ya jadi kan konsepnya ada disini pertama jadi dia jumlah elektron yang dilepas oleh reduktor itu harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator Fe2 plus menjadi Fe3 plus jadi reaksinya adalah Fe4 plus ditambah Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus dan Fe3 plus ya oke oke oksidator baku primer yang dapat dipakai adalah kalium chromat kalium sorry kalium bichromat oke KeO3 dan Ke4 plus larutnya MnO4 juga dapat dipakai sebagai larutan baku tetapi bukan baku primer karena dalam larutan asam dan dengan pengaruh cahaya matahari dapat mengurangkan sebagai berikut jadi 4MnO4 ditambah 4H plus menjadi menghasilkan 4MnO2 ditambah 3O2 dan 2H2O karena itu larutan KeMnO4 harus dibuatkan terlebih dahulu setiap kali dan harus disimpan dalam tempat yang gelap nah sebenernya konsepnya hampir sama ya Pak jadi kalau LBS itu jatuhnya ya ini karena dia ada pengaruh cahaya dan mungkin sifatnya asam atau basah jadi karena pengaruh cahaya ini dia mudah terurai makanya LBS LBS rata-rata harus setiap kali mau dipakai itu harus dibagukan terlebih dahulu nah zat-zat yang dapat berperan sebagai redditor primer redditor baku primer adalah S2O3 dan Na2C2O4 sedangkan Na2C2O3 dapat dibagikan sebagai larutan baku sekunder karena channel mengurangi sebagai berikut yaitu S2O32- ditambah H plus menjadi H2O3 plus S nah titrasi akhir dalam titrasi redox dapat dilakukan dengan membuat kurva titrasi antara potensial larutan dengan poluma titran juga dapat menggunakan indikator dengan memandang tingkat kemudahan dan efisiensi maka titrasi redox dengan indikator seringkali yang banyak dipilih beberapa titrasi redox menggunakan warna titran sebagai indikator sebagai contoh penentuan oksalat dengan termenganat beberapa titrasi redox menggunakan amilum sebagai indikator khususnya titrasi redox yang melibatkan iodine indikator lain yang disipat redditor atau oksidar lemah juga sering dipakai untuk titrasi redox jika kedua indikator di atas tidak dapat diaplikasikan misalnya ferroin methylene blue methoferroin atau ada juga yang tidak menggunakan indikator seperti permanganometri jadi basicnya kalau permanganometri warna larutan ini sudah jadi tidak perlu indikator kecuali pakai larutan titran itu iodine itu kita perlu pakai amilum untuk indikator redox sendiri pengguna indikator pada titrasi redox ada tiga macam indikator yang pertama adalah bentuk oksidasi atau reduksi merupakan oksidator itu sendiri sebagai contoh adalah kalimperanganat dimana larutannya punya warna yang sangat jelas yaitu satu tetes saja sudah memberikan warna merah jambu pada titik akhir titrasi dalam larutan yang volumenya cukup banyak yang kedua indikator eksternal atau indikator luar indikator jenis ini sekarang sudah jarang digunakan beberapa diantaranya digunakan karena segera dapat memberikan warna yang spesifik dengan kelebihan titan setelah titik akhir sebagian lain didasarkan adanya reaksi antara zat yang diliterasi dengan reaksi yang tepat sehingga titik akhirnya ditandai dengan terjadinya reaksi tersebut sebagai contoh yang digunakan adalah kalium perisianida sebagai indikator luar pada ion besi 3 dengan kalium peromat jika tetesan masih mengandung ion besi 3 maka akan memberikan warna biru perusian akan tetapi jika sudah sampai titik akhir dan hanya ada ion besi 3 maka tetesannya akan memberi warna coklat dengan kalium perisianida yang ketiga adalah indikator internal atau indikator dalam disebut juga dengan indikator redox yaitu zat yang dapat memberikan warna yang berlainan pada bentuknya yang teroksidasi dan bentuknya yang terreksi contohnya difenilamin difenilbenzin dan otofenantholin untuk macam-macam titrasi redox sendiri dia banyak dilihat dari banyak unsur-unsur yang mempunyai lebih dari tingkat oksidasi maka dikenal dengan beberapa macam titrasi redox yang pertama adalah permanganometri iodometri iodo iodi bromobroma dan serimetri yang pertama titrasi permanganometri titrasi permanganometri digunakan untuk menerapkan kadar reduktor dalam suasana asam super encer kaling permanganat telah digunakan sebagai alat pengosidasi yang penting dalam reaksi redox dalam suasana asam reaksi kaling permanganat telah sebagai berikut jadi MnO4-min ditambah 8H-plus ditambah 5H-min menjadi Mn2-plus plus 4H2O nah dari persamaan reaksi diatas dapat diketahui bahwa Be dari KmNO4 adalah 1 per 5 dari berat melukunya gimana dari 1 per 5 ini kalian bisa lihat itu elektronnya terlepas jadi dia 1 per 5 karena tiap mol KmNO4 setara dengan 5 elektron jadi dia kalau kita lihat tiap elektronnya terlepas ada 5 dengan Bmnya sendiri adalah 1 per 5 atau tiap mol KmNO4 setara dengan 5 elektron asam sulfat merupakan asam yang paling cocok digunakan sebagai pelarut karena jika digunakan asam maka kemungkinan reaksi yang terjadi yaitu 2 MnO4 plus 16 H plus plus 10 Cl-min jadi 2 Mn2 plus plus Cl2-min plus 8 H2O dengan demikian sebagian permanganatnya digunakan untuk pembentukan klorin nah ini ya jadi kalau kita lihat sendiri dari tadinya dia 5 elektron terlepas dia terikat oleh si Cl2-min itu sorry Cl-min nah dalam jika dalam akuadis atau warna netral umumnya mengandung zat-zat organik yang dapat mereduksi maka sering terjadi pengurangan sendiri dalam penyimpanan warna dengan reaksi sebagai berikut yaitu 4 MnO4-min ditambah 2 H2O menghasilkan 4 MnO4 plus 3 O2 plus 4 OH-min jika dalam larutan alkalis permanganatnya secara kuantitatif direduksi menjadi mangan dioksida dan akan terbentuk endapan coklat dengan reaksi sebagai berikut yaitu MnO4-min ditambah 2 H2O plus 3 elektron menghasilkan MnO2 plus 4 OH-min reaksi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan kurang lebih pada suhu 70 derajat Celsius untuk mempercepat reaksi pada awal reaksi titrasi berwarna merah mantap untuk beberapa saat yang menandakan reaksi berlangsung lambat pada penambahan titrasi selanjutnya warna merah akan hilang semakin cepat karena ion Mn2 ion mangan yang terjadi berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi selanjutnya titan dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik air tercapai yaitu sampai pada tetesan di mana terbentuk warna merah jambu jambu pucat mantap titrasi permanganometri biasanya tidak memerlukan indikator karena di harutan KMN4 sudah berfungsi sebagai indikator jadi kalau misalnya titan yang pakai KMN4 dia termasuk indikator dalam luar atau bentuk oksidasi dari oksidator itu sendiri atau reduktor itu sendiri ada yang tahu enggak kalau kita pakai titannya KMN4 jadi dia sebenarnya indikator dalam atau indikator luar atau indikator yang merupakan reduktor atau oksidator itu sendiri dari larutannya coba kalian pahami pernyataan dari macam-macam indikator titasi redox yang mana indikator dalam luar bentuk oksidasi merupakan reduktor atau oksidasi indikator sendiri ya contohnya ya paling permanganat jadi dimana dia sangat berwarna jelas jadi makanya disini keterangannya reaksi permanganometri jadi dia tidak perlu penambahan indikator jadi cukup dengan sampel dengan lautan titan tinggal dilihat nah dia karena emang sebenarnya reaksinya berhasil lambat karena apa? karena dia harus dipancing dulu nih dipancing dulu dengan titannya sendiri jadi sampelnya itu harus dipancing dulu kalau sudah dia di sini di sini keterangannya jika sudah berwarna merah hilang cepat lalu jadi sudah bisa berfungsi sebagai kalau sudah dipancing dia sudah bisa sebagai katalis atau sebagai indikator lalu kita dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik akhir yaitu tadinya jadi warna merah menjadi merah jambu pucat mantap Pak Charles langsung aja atau mau ada yang tambahkan Pak? ya mungkin tambahkan sedikit ke teman-teman ya Pak jadi teman-teman kalau untuk citrasi redox ini kan pakai kalium permanganat ya teman-teman pasti kayaknya familiar deh dengan kalium permanganat di apotek jual gak? ada di apotek? iya Pak di luar juga ada Pak para untuk apa tuh? di luar juga ada ya? biasanya digunakan untuk apa? untuk cuci luka cuci luka atau buat mandi atau buat kulit lah ya lebih banyak buat kulit membersihkan luka atau apa namanya cacar ya banyak digunakan itu nama lainnya apa yang dijual? PK ya sama anak sekaligus jadi ini familiar lah dengan teman-teman ya apalagi di apotek atau rumah sakit jadi dialah yang digunakan sebagai titran dia juga digunakan sebagai indikator tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Arifin ya karena dia warnanya warnanya apa? PK warnanya apa? ya warnanya ungu jadi warnanya ungu jadi nanti hasil akhirnya cairan yang akan kita cari kadarnya itu juga akan berubah menjadi warna ungu atau merah jambu atau ungu lah ya pucat mantap yang tadi Pak Arifin sampaikan jadi disitu permanganat kalim permanganat ini salah satu titrasi yang tadi juga Pak Arifin udah sampaikan cukup ter apa seperti kotolabil ya Pak ya karena cahaya dia mudah sekali rusak maka kalau setiap pada saat mau digunakan ya harus dibuat baru tadi sudah disampaikan kemudian yang kedua pada saat mau melakukan titrasi gunakanlah buret yang memang buret gelap juga atau buret berwarna nah kalau buretnya berwarna kemudian tabung reaksi yang lain-lain juga atau labu ukur juga menggunakan yang berwarna karena dia rusak dengan adanya cahaya langsung bagaimana kalau tidak berwarna biasanya dengan digakalin ya jadi buretnya itu ditutupkan ditutupi dengan kertas sekelilingnya di lem gitu supaya nanti tidak langsung terkena cahaya nanti titik akhirnya gimana ya nanti titik akhirnya bisa dilihat dengan cara perubahan warnanya dulu baru setelah itu dicek kolumenya berapa hasil akhir dari titrasi itu jadi itu beberapa poin-poin krusial ya di dalam titrasi ini dia bisa menggunakan indikatornya sendiri kecuali iodine tadi dia baru menggunakan indikator lain tapi kalau dia memang harus tidak menggunakan indikator bisa dia langsung ke warnanya sendirilah nanti yang akan merubah warna yang ada di bagian bawahnya kemudian kalau balik sedikit ke bagian paling atas Pak Ripin sedikit tentang reaksinya mungkin saya sedikit bahas di situ lagi Pak sedikit lagi nah disini oke ini sebagai contoh ya teman-teman yang tadi Pak Ripin juga disampaikan CE4 plus ditambah dengan elektron menghasilkan CE3 plus artinya si proses ini ada terjadi pengurangan atau penambahan elektron disini sehingga hasil akhirnya berkurang lah si yang positifnya 4 plus menjadi yang 3 plus nah itu yang disebut dengan terjadinya reaksi reduksi jadi si CE ini mengalami reaksi reduksi sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi itu si feriumnya atau FE2 plus menjadi FE3 plus karena dia menaik menjadi 1 plus berarti ditambahkan dengan satu elektron itulah dia mengalami reaksi oksidasi jadi ada dua si CE mengalami reduksi sedangkan ferium mengalami oksidasi jadi kalau kita samakan elektron E nya masih sama-sama kita bisa coret sehingga kalau CE atas 4 plus ditambah dengan FE2 plus yang di bawah yang menjadi sumbernya akhirnya menghasilkan CE3 plus plus FE3 plus makanya kedua reaksi itu disebut dengan reaksi redox disini mungkin teman-teman bisa lihat ya bisa pahami berapa jumlah elektronnya kemudian berapa hasil awal berapa hasil akhir dan keduanya ketika digabung itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya reaksi reduksi oksidasi atau disebut dengan reaksi redox dan disini juga pengaruh cahaya matahari dapat juga mengurainya ya diurahkan lagi menjadi senyawa lain makanya pada saat proses titrasi menggunakan apa namanya buret buret yang berwarna atau menggunakan buretnya dilapisi dengan kertas sehingga tertutup tidak menyebabkan kerusakan pada calium permanganan itu Pak Riffin tadi sudah clear dijelaskannya juga terima kasih Pak baik terima kasih Pak Charles dilanjut ya Pak ya Pak silahkan Pak kita lanjut ke adanya bahannya ini ya setelah gelas ukur Ellen Mayer Labu Takar yang 100 250 buret corong untuk bahannya sendiri ini larutan baku primernya adalah asam oksalat ya terus larutan baku sekundernya KMN4 sampelnya FSO4 dan larutan asam sulfat nah yang pertama adalah pembakuan jadi kita punya LBS kita punya LBP jadi dua-duanya harus dibakukan gitu ya nah untuk LBP nya sendiri kita bakukan yang pertama itu pembuatan larutan baku primer asam oksalat lihat konsentrasi larutan induk baku primer yang tersedia di laboratorium lalu larutan induk tersebut hingga konsentrasi 0,1N nah jadi kita mau encerin 0,1N 100 mili nah kita lihat dia konsentrasi berapa N yang ada di botol LBP nya jadi tinggal pakai sistem metode perhitungannya V1 yang satu V2 yang dua jadi 0,1N 100 mili sama dengan 0,1N 100 mili X dengan kita mau tahu nih berapa mili gitu ya lalu yang kedua adalah pembuatan larutan baku sekunder akhir larutan pembuatan larutan baku sekunder KMN64 dengan 0,1N jadi lihat konsentrasi larutan baku induknya lalu encerakan hingga konsentrasi 0,1N nah pipet berapa mili nah ini sama ya sistemnya kita pakai V1 yang satu lalu kita proses pembakuan KMN64 dengan larutan asam oksalat nah jadi sini cuci labu red biasa ya lalu dibuatnya kamu masukin KMN64 nya lalu kamu pipet nih asam oksalatnya maunya berapa yang 20 mili 20,00 atau 25,00 dengan pipet volume lalu encerkan sampai 250 mili lalu tambahkan 5 mili asam sulpat pekat nah titasi lautan ini dengan lautan KMN64 dari buret sampai larutan menjadi merah muda kemudian panaskan pada suhu kurang lebih 60 derajat ksus dalam keadaan masih panas titasi kembali dengan KMN64 sampai terbentuk warna merah muda yang tidak hilang lagi lalu dilakukan titasi banyak 3 kali untuk tentukan konsentrasi dari KMN64 jadi kita ngebakuin dulu si larutan baku sekundernya dengan larutan baku primer dari KMN64 dengan kita bakukan dengan asam oksalat atau larutan baku primernya lalu yang kedua penatapan kader penatapan kader dari FSO4 jadi kita buat dulu larutan FSO4 jadi kita lihat dulu nih lalu baku induk sampelnya dilap berapa lalu kita mencairkan hingga menjadi 0,1 N lalu tambahkan X-Ling sampai tanda batas dengan labut akal 100 cc yang kedua adalah penatapan kader dengan KMN64 jadi siapkan buret jadi kalian dibuat kalian masukkan KMN64 lalu pipet sampelnya FSO4 yang mau 20,0 atau 25,0 FSO4 lalu tambahkan dengan 20 mili asam supat 2N tadi kan kalau kita mau pembakuan CLBS kita pakai asam oksalat ditambahkan dengan asam supat pekat tapi kalau penatapan kader cukup dengan asam supat 2N di LMR nya lalu kalian titasi dengan KMN4 hingga berubah warna merah larutan lakukan titasi sebanyak 3 kali ini link zoom nya Bapak bisa ini gak Pak? video gak bisa ya Pak? coba Pak dikirim ke saya Pak oke coba saya share ya Pak jadi ini ada 4 link youtube yang pertama adalah permangano yang kedua iodo yang ketiga bromo dan yang keempat adalah serimetri nah ya Pak mungkin 2 aja mungkin ya Pak ya bromo sama serimetri kita gak lakukan nantinya oke boleh Pak jadi titasi permanganan dengan iodo ya Pak iya betul Pak sudah masuk Pak? saya stop share ya Pak? boleh silahkan saya coba share dulu oke udah muncul teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami tim laboratorium parmasi Universitas Muhammadiyah Banjang Masin hari ini kita akan belajar tentang titrasi ya Pak praktikum pertama yang nanti akan kita tutorialkan adalah titrasi permanganometri nah tapi sebelum mulai titrasi ada baiknya kita pertama kali yang harus diperhatikan di dalam persiapan untuk praktikum itu adalah alat pelindung diri alat pelindung diri minimal yang berlaku di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjang Masin itu adalah yang pertama adalah JAS Laboratorium ini ini merupakan standar yang harus dipakai dalam praktikum yang kedua adalah handspun dorong tangannya begini kemudian yang ketiga adalah spepekel atau kacamata gitu ya kemudian berikutnya yang kita pakai itu adalah masker yang seperti ini nah ada juga kita di laboratorium masker khusus yang untuk mengambil bahan yang petak ini juga ada filternya jadi ini lebih safe lebih aman untuk mahasiswa itu jadi prinsip yang kami pakai dalam praktikum di laboratorium itu adalah keamanan dan keselamatan bersama terutama mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan jad kimia jadi itu yang sangat kami perhatikan dalam melakukan praktek di laboratorium berikutnya yang ingin kami kenalkan berikutnya itu adalah bahan-bahan nanti yang akan kita gunakan yang pertama dalam filtrasi mahasiswa-mahasiswa sudah pada tahu ini adalah buret buret 50mm kemudian untuk penyangga ini namanya statip yang harus diperhatikan di sini adalah sudut antara buret dan statip ini harus 90 derajat harus tegak lurus jadi biar tidak bias nanti ketika kita menghitung atau melihat kolom titrasi ini berikutnya yang digunakan juga dalam titrasi itu adalah ada yang namanya LMEA LMEA yang sudah berisi zat kimia kupri atau tembaga yang namanya nanti pakai cut roll jadi ini lebih mudah nah ini proses yang awal jadi setiap yang kita kerjakan itu harus dalam kondisi bersih peralatan yang kita gunakan nah sambil menunggu pengeluaran air dari buret jadi permanganometri itu merupakan sistem penatapan kadar berdasarkan prinsip reaksi reduksi reduksi oksidasi dengan menggunakan kalium permanganat sebagai bakunya nah pada tutorial hari ini kita akan langsung aplikasi aplikasi dalam hal permanganometri yaitu nanti kita akan menggunakan penetapan kadar H2O2 hidrogen hidroksidan nah ini sudah selesai kemudian berikutnya yaitu kita kenang dulu bahan yang digunakan nah untuk penetapan kadar disini kita menggunakan standar parmakopee Indonesia standar parmakopee Indonesia misalnya di C5 ciri pahan yang digunakan itu adalah ada KMnO4 KMnO4 ini sebagai bahan bakunya baku sekunder nanti yang akan kita posisikan di buret kemudian disini ada H2O2 ini adalah hidrogen beroksida yang nanti akan kita tetapkan kadarnya yang nanti dia akan kita masukkan di Ehlenmeyer berikutnya ini adalah asam sufat 2L normalitasnya normalitasnya kemudian nanti ini sebagai pelabut nanti di Ehlenmeyer juga jadi berapa milinya nanti bisa teman-teman lihat di standar ya di parmakopee Indonesia baik kalau sudah nanti ini kita akan isi di Ehlenmeyer pertama itu kita isi dulu KMnO4 ini di eh buret ya kita isi dulu lagi di buret ya sekarang kita akan melakukan proses literasi jadi yang harus diperhatikan disini adalah posisi buretnya harus ada tegak lurus ya dengan statiknya 90 derajat kemudian posisi LMR harus tetap di bawah buretnya nah yang harus diperhatikan juga dalam literasi ini adalah tetesan yang kulit dari buret itu harus konsisten tidak boleh kemudian kita cepatkan kemudian dilambatkan nanti akan mempengaruhi hasil sehingga nanti akan mempengaruhi kadar yang diperoleh jadi diperhatikan itu sebelum kita mulai literasi kemudian nanti posisi bojokan itu harus kelawanan arah ya dengan jarum jarum ya kita mulai proses literasi untuk karmanometri penatapan kadar A2 O2 atau hidrogen peroksida ini ini akan menjadi perubahan pink yang stabil dalam waktu 30 detik ini sebenarnya sudah mencerulakan pink cuma dia belum stabil oke op nah ini sudah mencerulakan pink yang stabil di detikannya literasi jadi ini sudah kita anggap selesai proses literasinya kemudian angka berikutnya ketika sudah kita selesai literasi angka berikutnya itu adalah kita menghitung volume literasi berapa mili yang diperlukan untuk terjadi perubahan warna nah disini kita sudah dapat volume nya kemudian data itu kita akan tulis di dalam praktek kerja nanti nah ini contoh untuk hak hitung yang ada di akusat supermasi khusus kimia analisis jadi nanti kita akan mencatat datanya kemudian langkah berikutnya itu adalah menghitung kadar dari H2O2 nah ketika sudah selesai nanti menghitung kadarnya begitu rangka berikutnya itu rangka berikutnya itu nanti kita akan ulang lagi kita akan ulang lagi sekali lagi untuk penerapan kadar karena untuk analisis itu minimal ya idealnya 3 kali untuk analisis nah sudah selesai nanti kita akan nolkan lagi nolkan lagi nolkan lagi dan ini ya kayaknya nolkan kemudian nanti kita tekan sebelum sesudah itu baru kita hitung gadarnya dan praktikum Praman Marumdometri selesai untuk menerima kadar semoga tutorial video ini bisa membantu mahasiswa khususnya yang di parmasi universitas memakai panjang masin untuk untuk belajar gitu ya tambahan media selain yang ada di buku petunjuk ataupun buku teori di literatur-literatur yang lain video ini kami harapkan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah sekian dari tim laboratorium fakultas paramesi universitas memakai panjang masin oke kita terpas satu lagi ya Halo semua kembali lagi di channel Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia bersama saya Betty Handayani dalam video ini kita akan belajar penentuan kadar vitamin C dalam sampel menggunakan metode iodimetri Alat dan bahan yang digunakan adalah alatnya yaitu gelas ukur elemeyer labu ukur 100 ml beker gelas corong gelas pipet 10 ml kemudian batang pengaduk bol pipet statip dan klem buret buret yang digunakan adalah buret coklat untuk mencegah i2 terurai oleh cahaya bahan yang digunakan adalah iodium dengan konsentrasi 0,0951 normal kemudian tiosulfat tiosulfat sebesar 0,097 normal tiosulfat ini digunakan untuk menetapkan iodium kemudian ada larutan kalium iodat dengan konsentrasi 0,1002 kalium iodat ini digunakan untuk menetapkan natrium tiosulfat kemudian ada H2O4 dengan konsentrasi 4 normal sebagai pengasam akuades untuk melarutkan kemudian amilum sebagai indikator dan sampel vitamin C prosedur yang dilakukan pertama yaitu larutkan sampel dengan menggunakan air bebas karbon biostida bilas kaca arloji pastikan semuanya telah terpindahkan kemudian bilas corong cerito mambah mambah mencari percaya melarut x selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan sejajar dengan mata setelah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan bagian bawah buret terisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan sejajar dengan mata kemudian selamat menikmati 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 Dan untuk menghitung bobot sampel, terlebih dahulu dihitung konsentrasi sampel dengan menggunakan V kali konsentrasi sampel sama dengan V titrasi dikali konsentrasi dari I2. Kemudian hitung bobot sampel dengan menggunakan sampel konsentrasi sampel dikali BE sampel dikali volume labu ukur yang digunakan dibagi 1000. BE sampel ini yaitu BE sampel dari vitamin C. Nah, dengan rumus ini silahkan hitung bobot sampel vitamin C. Demikian video penentuan kadar vitamin C dengan menggunakan metode iodometri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Lanjut dengan yang tugasnya Pak, nggak usah. Yang ini Pak, lanjut nggak? Atau nggak usah? Oh, ini sekilas aja nggak apa-apa, Pak. Ini tugas ke mereka, langsung. Oh, ini tugas. Oh iya, boleh-boleh, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini jawabannya ya. Kita LBP-nya tadi apa? LBP-nya itu adalah asam osalat. Nanti kalian tulis nama LBP-nya, positurnya-nya, pemberiannya, kelaratan, dan prosedur. LBP-nya yang kedua, prosedurnya yang ini. Jadi tinggal di transfer aja, dipilih aja. Lalu yang bagian yang G adalah pembuatan LBS. Atau tadi LBS-nya apa? PM-4. Nah, jadinya prosesnya ini. Ini kalian tinggal dipindahkan. Sini. Kalian tinggal tambahin ya, sukses kemianya, talius pemberiannya, lalu kelaratannya prosedur yang berhitungannya. Perhitungan tadi-tadi di sini. Nah, ini lanjut ke reaksi pembakuan. Jadi reaksi pembakuan-nya itu adalah antara si KM-N4 dengan asam osalat yang ditambahkan dengan asam osalat pekat. Gitu ya. Nah, ini pembakuan sekundernya. Yang di sini. Nih, yang poin C. Lalu kalian tinggal catat, polom pipet awal. Nah, ini sebenarnya diumpamain aja. Contoh, kalian mau pipetnya yang 25,00 atau 20,00. Tinggal disesuaikan aja ya. Untuk polomanya nanti, polom akhirnya kalian ini aja, estimasi aja. Kalian buat berapa? Nanti untuk menghitung dari normalitas si LBS-nya. Begitupun dengan ininya, apa? konsentrasinya. Di sini kan ada keterangan ya. Di poin A, nomor 1, itu lihat konsentrasi lantan induk baku primer. Nah, ini kalian juga sesuaikan aja dengan perhitungan kalian. Sama dengan ini. Yang poin B, nomor 1 juga. Lihat lantan, konsentrasi lantan induk baku sekundernya di KM-N4. Lalu kita masuk ke perhitungan pembakuan. Nah, jadi di sini sampelnya, tadi sampelnya itu adalah FS-4. Kimianya, lalu kalian lihat di sini. Tinggal kalian pindahin aja prosedurnya. Ini membuat lantan sampel, lalu pembakuan-nya. eh, penerapan kader dari sampelnya. Yaitu FS-4 dengan KM-N4. Ini pembakuan sampelnya. Lalu penerapan sampel, kader sampelnya. Kalian tinggal sesuaikan aja lalu pembahasannya dan kesimpulannya. Gitu. Jadi, yang ini nih. Yang ini kalian tentuin sendiri aja nih. Ini. Oke. Ini kalian tentuin sendiri. Kalian maunya berapa konsentrasi lantan induknya. Ini juga sama. Yang penting perhitungan itu berjalan. Gitu. Terus sama ini. Ini kalian tentuin sendiri. Oke. Lalu dengan ininya juga. Nih. Kalian tentuin kalian mau pakenya yang mana. Mau yang 20,00 atau 25,00. Oke ya. Lalu sama dengan ini juga. jadi maunya markanya berapa nih. Tapi kalau untuk yang lain sesuai aja dengan pernyataan yang ada di materi. Kalau yang ini tinggal kalian sesuaiin aja. Karena ini kayaknya yang saya tanda-tanda ini kayaknya sama ini nih. Sama kalian untuk yang ini lalu yang ini ya kan. Sama ini nih. Kalian tentuin polmanya untuk perhitungan. Charles, ada yang mau ditambahin Pak? Ya. Nanti teman-teman tadi udah disampaikan Pak Riffin juga ya. Ada beberapa yang bisa disimulasikan langsung angkanya ya Pak ya. Karena kita nggak melakukan secara langsung. Teman-teman bisa browsing kayak tadi kan ada 91,15 kurang-kurang lebih. Kalau tiga kali reaksi ya dirata-ratakan nantinya berapa jumlahnya. Coba cari konsentrasi yang mendekati ya. Jadi dalam mengisi ini data mentahnya ada tapi data-data yang nanti berapa volumenya itu teman-teman bisa sesuaikan ya. Sehingga didapatkan nanti kadarnya berapa. tapi dengan angka secara umum ya. Tidak hanya belenceng terlalu jauh. Tapi coba cari cek. Coba lihat nanti beberapa hasil dari titrasi permanganometri kira-kira kalau dengan eudometri berapa sih volume yang didapatkan kurang lebih dimanapun juga hasilnya akan sama kurang lebih ya. Jadi ini ada beberapa hal yang memang perlu disimulasikan nanti dari hasilnya karena kita tidak melakukan praktikum secara langsung. Itu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? dikumpulkannya kapan Pak Ripin nanti setelah lembaran ya Pak ya? Iya karena kita potong minggu depan kita udah libur hari lain ya Pak. Jadi nyantai-nyantai aja. Oke ada pertanyaan tentang percobaan ini atau materi atas? Yang lembar pengerjaannya Pak itu kurang. Yang ini ya Sel? Iya Pak Masih bingung. Bingung. Bingungnya di mana nih? Bingungnya di mana? Semuanya. Nah jadi gini kan kalau kita lihat konsep dari setiap poin ini kan pembakuan ya ya pembakuan pembuatan alatan baku nah itu kalian tinggal pindahin gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja jadi kalian tinggal tambahin tuh tambahinnya apa tadi rumus strukturnya apa sifat nih yang tambahin namanya apa asam osalat trusur kimianya gitu ya lalu pemberiannya kelarutannya dan prosedurnya nah disini kenapa disini ada perhitungan nih nih dari sini karena kita mau ngeliat kan kita tadi yang Pak Charles bilang dan saya bilang juga kalian sesuaikan aja angka ini karena untuk menghitung berapa sih sebenarnya yang kita pipet untuk menghasilkan 0,1N 100 mili nah itu kalian sesuai nih konsentrasinya disini mana saya tandain nah begitu pun juga dengan pembakuan alatan KMN4 pembuatan alatan baku sekunder karena apa perhitungan itu untuk menghitung berapa sih volume yang diambil kayak gitu ya sama ini juga sama nah ini yang untuk pembakuannya sendiri nah ini reaksinya reaksinya tadi reaksinya dimana kamu KMN4 plus asam osalat tanda panah dan banah itu kalian tambahkan asam supat nah kalau disitu kan dia pembakuannya pakai asam supat pekat ya kan nah itu reaksinya gimana kalian tambahkan disini nah untuk pembakuannya sendiri indikatornya pakai apa pakai indikator oksidator atau indikator dari titannya sendiri nah prosesnya ini kalian tinggal pindahin nah untuk yang volume-volume itu kita lihat disini pembakuannya kalian tertuin kalian maunya berapa pakai yang 20,00 mili atau 25,00 mili nah kan kalian tinggal simulasi sendiri aja dia maunya pakai yang 20,00 sama atau 25,00 nah nanti kaitannya sama apa sama yang tadi juga sama nih kalau kalian tidak dapat ini kalian untuk menghitung pembakuan jadi kalian menghitung normalitas dari LBS nya gitu ya lalu untuk yang ini juga sama dari hasil yang ini yang ini kalian masukkan ke sini untuk perhitungan lalu pembuatan sampel sama pembuatan sampel nah disini pembuatan sampelnya itu adalah FSO4 yang poin satu lihat konsentrasi larutan induk nah kalian tentu sendiri berapa untuk menghitung apa menghitung berapa sih FSO4 larutan induk yang diambil berapa mili sih FSO4 larutan induk yang diambil untuk membuat konsentrasi pengencaran FSO4 0,1N 100 mili nah makanya muncul juga disini perhitungannya nah sorry ini ini sampel lalu kalian tinggal tambahin nama sampelnya apa FSO4 usul kimianya bagaimana pemberiannya pelaratannya lalu pas dulu tinggal di copy aja lalu ke penetapan kadar reaksi penetapan kadar tadi pakai FSO4 ditambahkan dengan FSO4 tambah ASS4 berapa N tadi disini bukan pekat ya tapi ASS4 2N nah itu reaksinya bagaimana kalian tulis disini reaksinya indikatornya tidak pakai tidak pakai indikator kan tadi karena pakai indikator oksidator indikator dari si M64 sendiri lalu untuk seluruhnya kalian tinggal pindahin lalu untuk volumenya volumenya ya terserah kalian mau tentuin berapa mili 25 25 ya ya kenapa nah jadi volumenya tinggal tentui mau berapa mau 20,00 atau 25,00 untuk B sininya ya lalu kita ngitung nih berapa sih bobotnya dari kadar bobot dari FSO4 sendiri nah ini kalian tinggal lihat ya tinggal sesuaikan aja tadi volumenya berapa yang mau diambil oke gimana ada pertanyaan lagi ini kan volumen pemipetan kan yang tadi ya 20 atau 25 ya nah ini volumen awal ini saya volumen awal buret ini volumen awal buret ini volumen akhir buret lalu volumen motivasi ya ini volumen awal dikurangi volumen akhir lalu kita dapet nih volumen motivasinya berapa mili apakah sama 25 atau 20 20,00 atau lebih atau kurang kenyata gitu kalian kan tengah tentuin aja sendiri mau hasil kerasnya bagus ya kurang-kurang berapa persen gitu atau lebih-lebih berapa persen itu tinggal disesuaikan aja maunya bagaimana gitu angka-angkanya gitu sel nah itu karena kita belum pernah jadi gak bisa kira-kira juga itu tinggal ini tinggal disesuaikan aja maksudnya gini tinggal disesuaikan sama apa bobotnya kira-kira berapa sih satu sampel itu gitu sambil dilihat-lihat di youtube kalau penantapan kadar sampel FSO4 itu berapa sih biasanya normalitas atau ininya berapa sih biasanya konsentrasi induknya gitu lalu biasanya berapa sih kan kalau kita mengacanya gini kalau sampelnya itu diambilnya 20 atau 2,25 tinggal dilihat aja sesuaikan kalau di youtube itu dia volumenya 20 oh dia ambilnya sekitar 19 sekian mili atau 18 sekian mili atau 19 sampai mendekati dengan 20 misalnya atau 24 sampai mendekati dengan 25 ikutin aja yang disitu yang penting kalian tahu nih prosesnya dan cara menghitungnya kayak gitu saya jadi gak kaku banget karena kita kan belum pernah melakukan jadi kita tidak bisa estimasi pakai youtube aja saya jadi kamu cari yang penantapan terangkat FSO4 dengan TMO4 dilihat diberapa volume sampelnya nantinya biasanya muncul tuh beberapa mili yang terpakai karena volume akhir titasinya diketahui dikurangi volume awal titasi kurangi dengan volume akhir titasi itulah didapat volume titasinya kayak gitu sel oke berarti volume awalnya nol ya Pak volume awalnya volume awalnya gak nol lah sel kan kalau di buretnya 50 mili iya kan lalu volume akhirnya ya dikurangi dari oh dari atas iya kan kalau nol berarti gak ada isinya dong sel iya 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 gitu sebenarnya enaknya bayangannya itu kamu harus lihat youtube tinggal cari penantapan kadar fps 4 dengan permanganometri nah lihat disitu dia kalau buret pasti sama 50 mili semua tapi tinggal dilihat di video itu sampelnya diambil 20 mili atau 25,00 mili kayak gitu itu aja sih gampangnya jadi bayangannya juga enak karena kamu sambil lihat gambar sambil lihat video sambil lihat narasi prosesnya terjadi itu kebentukan dari wan apa menjadi wan apa atau perubahan wan apa menjadi wan apa kayak gitu sama itu yang tangga-tangga itu suruh gambar oh tangga-tangga ini kamu tinggal ini aja ini kan sebenarnya tujuannya sama apa kamu bisa melihat gak miniskus itu yang mana yang kamu pakai kalau misalnya dia cairannya misalnya minyak atau air gitu nah kalau yang air kan pembawanya air tinggal lihat aja dia miniskus yang paling bawah yang dilihat tinggal gambar aja nah gambar ini pakai warna aja pakai warna gitu atau pakai stabil warna untuk oh dia misalnya kamu bikin angka disini disini di buratnya ini dari sekian sampai sekian nanti miniskusnya kamu tandain dia berapa mili nanti kamu bisa cantumin di tabel ini di tabel ini volume awalnya berapa volume akhirnya dari volume miniskus ini volume miniskus ini kamu masukkan disini jadi kalian lihat kamu kurangi kamu dapat volume motivasi kayak gitu hanya ilustrasi gambar aja saya oke ada pertanyaan lagi pak itu waktu saya praktek volume awalnya 0,00 mili volume awalnya 0,00 mili iya 0,00 mili sekarang gini kalau kita ngomongin ini emang yang di atas 0,00 saya arah ya siapa sih sorry malah ya iya pak kan kalau di atas emang 0 karena kita menyetarakan kita ngenolin tapi kan itu volumenya 50 mili kalau misalnya kamu disini 0 misalnya disini 0 terus volume akhirnya 40 0 kurangi 40 minus dong mal maksudnya kalau yang dititasi kita tetap ngenolin tapi kita mau tahu dia pakainya berapa mili dari volume akhir itu dari total yang 50 mili kalau 0 kalau itu kita cuman ngenolin tapi bukan volumenya 0 tapi kalau volumenya 0 berarti sama tadi persepsi dari Sally kalau volumenya 0 berarti kosong dong bulatnya malah tapi kalau yang kamu maksud adalah pengenolan itu ngenolin jadi menyetarakan atau menjajarkan minus kesnya 0 jadi pada saat kamu pakai itu buret masih full belum terpakai atau udah kamu setarakan nolkan volumenya maksudnya bukan volume dari si buretnya tapi volume yang di minus itu kalau dia 0 tapi belum dipakai maksudnya kayak gitu mal jadi kalau perses ini konek sama pemahamannya dari Sally kalau volumenya 0 berarti berarti kosong tapi kalau yang kamu maksud itu adalah pak kalau saya praktek itu dinol dulu pak ya dinol karena kita misalnya kita tuh kayak kalau kita praktek sama seri kita menyetarakan timbangan gitu malah gitu maksudnya terima kasih ya oke ada pertanyaan lagi yang berhitungan pembakuan itu kita menentukan N-nya ya pak ya kita menentukan N-nya makanya tadi disini kan kita ketentuannya adalah kita lihat ini apa pembakuan ya sel oke kita lihat disini sorry pak pak saya mohon izin duluan ya pak sepertinya mau kontrol yang kemarin DPD siap 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 sorry teman-teman ya saya izin dulu ya karena saya harus kontrol hari ini ya terima kasih selamat sore Assalamualaikum jadi kalau disini kan kita lihat nih sel pembakuan pembakuan kalau itu kayak menompat gitu ya sorry pembakuan ini pembakuan LBS nah ini kan kreditasi lalu kita hitung N-nya karena apa tadi kan disini kan kita tahu nih sel kita tahu disini pembakuan itu adalah pembakuan LBS-nya kita lihat dulu konsentrasinya berapa N nah kita mau cari mau cari untuk yang setelah dibakukan dengan asam oksalat tapi kalau yang disini kalian can tunin sendiri nih berapa N untuk untuk apa untuk menentukan berapa sih volume yang diambil dari lautan baku induk lautan baku sekunder induknya kayak gitu kalau disini kita mencari N apa mencari N terhadap ini ini sel kan kita udah tahu nih 0,1 N sebenarnya berapa N sih normalitasnya dari KMN64-nya sendiri makanya disini kita hitung nih itu LBS jadi kita hitung dari normalitas dari si kalium permanganatnya itu makanya kenapa kita membakukannya pakai lautan baku primer gitu sel bisa dikasih contohnya nggak Pak ini kan miligram ya miligram per volume per B N kali D ini kan kalau miligram ini kan sama aja dengan N nih ini perhitungan N sel ya kan ya kan ini kan perhitungan N nih nah ini kan atau N LBS maksudnya gini sel ini kan sorry jadi gini disini kan kita mau tahu nih ya jadi gini sel kalau itu kan penyataannya kalau miligram kalau misalnya larutan baku larutan bakunya bentar ini kita lihat dulu pembakuan nah ini pembuatan LBS kita ke pembakuan di LBS-nya ya nah ini perhitungan pembakuannya nah jadi dari sini ini kan kita mau cari sebenarnya dia tuh berapa N nah tapi kalau misalnya misalnya ini sel misalnya di sini saya nggak ada cita perhitungan nanti deh di sini contohnya misalnya larutan konsentrasi induknya ini bentuknya miligram sel jadi kan kita harus cari dulu dong N-nya berapa sih N dari si asam asam oksala sendiri baru kita bisa bisa hitung peng satu N satu maksudnya ke situ jadi bisa dua variasi jadi dua variasi gini misalnya contoh kalau si ini si N sama dengan miligram dibagi volumen kali BI kali BM ini kalau misalnya contoh si baku primernya itu bobotnya dalam bentuk gram atau miligram nah ini kan volumenya kalau miligram dibagi seribu ya tapi kalau gram bagi satu karena kan satu liter kalau seribu kan seribu mililiter seribu miligram seribu mililiter jadi satunya gram dengan mililiter gram dengan liter nah jadi kalau misalnya di sini sini nih contohnya nih ya kan nah di sini kalau larutan baku primernya dia bentuknya nimbang kalian nimbang misalnya nimbang gitu ya nah jadi kita mau tau nih dia berapa N kita hitung pakai metode tadi tapi kalau misalnya dia sudah dalam bentuk cairan tapi udah ada N nya langsung aja sel langsung dengan V1N1 gitu atau V2N2 gitu jadi N dari lautan baku sekundel dikali V lautan baku sekundel sama dengan N lautan baku primernya dikali volume lautan baku primernya lalu N dari lautan baku sekundel ini adalah nilai n dari LBP dikali volume LBP dibagi volume LBS gitu jadi sebenarnya kalau yang N N ini ini rumus kita mencari N gitu sel tapi apa jadi sini tadi saya bilang tinggal tentuin aja kalau kamu mau praktisnya itu si primernya udah dalam berkeluatan tapi N gitu tapi kalau nggak kamu ribetnya yaudah kamu cari N nya di si baku primernya ini dengan contohnya adalah kamu baku primernya itu dia dalam satuan gram atau satuan miligram di foto induknya gitu sel sebenarnya konsepnya sama sih sama kayak kemarin kita mencari N mencari M gitu ya itu sama semua cuman ini teraplikasi oleh kita cara ngitung dari pembuatan lalutan baku primer pembuatan lalutan baku sekunder penerapan kadar baku sekunder lalu penerapan kadar sampel kayak gitu saya jadi tinggal tinggal disesuaikan aja sama rumus-rumusnya makanya saya bilang kalau menurut saya sih tinggal sesuain aja ini kan udah ada ya kalau ini kan kalau yang kamu lihat ini ini hanya sebagai view kalau review kalau cari N tuh ini kan dibagi dikali B dikali BM atau kalau udah dapet N nya sampelnya udah ketauan N nya kita tinggal sampel LBP nya kita udah tau N nya kita tinggal cari N dari LBS nya yaitu dengan VLBS kali NLBS sama dengan VLBP dikali LLBP eh sorry VLBP dikali dengan NLBP jadi kalau ini tinggal suruhkan aja banget saya bilang ini tinggal kalian tentuin nih kalian maunya berapa N nya untuk si asal-asalatnya kalian mau berapa N nya dari si KMN4 nya para BS nya lalu kalian mau berapa nih pipetnya mau 20 atau 25 sama juga dengan si sampelnya nah sampelnya juga sama nih kalian mau tau dia mau dibikin berapa N lalu sample induk nya gitu lalu kalian mau nantap pengkadaan kalian mau bikin berapa nih 20,00 atau 25,00 kayak gitu oke ada pertanyaan lagi sebentar ini saya cek page Matko nya siapa ya tadi Whatsapp saya maaf saya pak oke sebentar ini saya cek untuk input kehadirannya belum dibuka nih seri amal ya oh iya bentar pak iya coba tolong dikomunikasi oke gimana ada pertanyaan lagi oh bapak masih ini pak jadi misalnya kan saya ngambilnya yang di lab itu 2N ya pak iya 2N ini apa nih sel kamu mau si LBP nya atau LBS nya sel LBS nya pak oh iya oke tinggal sesuikan aja disini ya sel kalau yang dibakukan itu yang dibakukan itu LBS kan pak yang dibakukan LBS nya pakai LBP jadi jadi V1 itu SL misalnya contoh nih misalnya mau dibikin KMN 04 nya 0,1 nya 100 mili tapi kita kita taunya 2N nah berapa mili itu sel coba kamu hitung jadi 0,1 x 100 dibagi 2N berapa sel berapa mili sel jadi berarti kan 0,1 x 100 10 10 dibagi 2 berarti 5 mili ya pak ya berarti kamu ambilnya KMN 04 2N 5 mili lalu diencerkan dengan labu dengan air di labu tekan A100 itu kan kemudian di itu ya pak dibakukan ya dibakukannya sini jadi kita bakuin LBS nya kita masukin LBS nya di buret kan lalu lalu si LBP nya kan yang kalian udah ingin cairin ini disini kalian pipet nih maunya berapa 20 atau 25 20,00 atau 25,00 terbaru kalian bakukan alatikasi dengan si KMN 04 dengan cara ini nah gak tentu ini berapa kolumenya tadi kan saya pipetnya 25 pak 25 oke terus kamu lihat di kalau saya lihat di youtube dia pakai 25 tapi dia dapetnya 24 sama sekian yaudah kamu sesuaiin aja nanti kamu tinggal hitung nanti disitu kamu bisa tahu bisa tahu berapa sih dari n LBS nya sendiri sebenarnya berapa gitu dari sini pembangunan LBS yang tadi kita pipet kita lihat berapa hasilnya lalu kita hitung itu hitung n nya masing-masing dari polumenya masing-masing jadi kita polumenya berapa ya kan jadi V1 PLBP dikali VLBP jadi disini ini kan kita lihat dulu nih ya n nya itu miligram dengan sesuaiin aja rumusnya rumusnya kemarin tuh yang kita bahas tentang perkembangan ketiga apa perkembangan keempat saya lupa nah dengan sesuaiin aja tuh jadi disini ya ini pembakuan nah kita lihat kita catat sesuaikan disini pembakuannya ini pembuatannya lalu efeksi pembakuan ini kata yang gak ada polumen pemimpian pertama berapa kedua berapa ketiga berapa pasti sama ya karena kamu menentunya nopaknya 25 atau 20 ini pasti sama nah polumen amanya tetap sama 0,00 kan lalu koma akhirnya nih tinggal tentu imangnya berapa tinggal bikin diskusnya oke lalu kesini ke perhitungan pembakuan tuh lalu disini kita lihat atau ini kan udah dapet ya V1 N1 V N LBS digali V LBS jadi masing-masing sel jadi kita hitung nih kita kan pertama tadi prinsip pertama misalnya kita 20,00 tadi dapetnya 19, sekian nah itu yang pertama N yang pertama yaitu jadi tadi kita dapet tuh disini berapa NLBP-nya kita tentuin dulu NLBP-nya berapa mau dibikinnya yang ini ya kan tadi kan ketangannya adalah apa disini VLBS dikali NLBS sama dengan VLBP dikali NLBP tadi dapetnya berapa tadi dapetnya berapa misalnya 19, sekian tinggal kalian kali tinggal hitung tadi kayak tadi jadi NLBP-nya itu dapetnya berapa kayak gitu gitu jadi ini kan hasil dari yang tiga ini kalian hitung nih pakai remus ini gitu ya lalu kalian ratakan berarti dapet N-nya berapa sih gitu lalu ke sampel begitu juga sampel sama prinsipnya jadi kita kali jadi kita hitung untuk perhitungan kadar miligram sama dengan normalitas kali volume kali BI kali WN jadi kita hitung ini berapa sih kalau sampelnya dia si FSO4 cuma nanti saya cari dulu ya semester lalu yang hitung-hitungan ini nanti saya kasih contohnya saya tuh kadang-kadang suka lupa gitu ya jadi pokoknya kalau Pak Ipin belum kasih tuh jangan capek buat ngechat gitu gak apa-apa gak apa-apa mengganggu gitu gak apa-apa daripada saya lupa kayak kemarin tuh saya udah siapin kayak contoh misalnya buatan saya udah siapin tuh sampai sampai saya udah siapin sebenarnya soal rekomendasi untuk UTS buatan inflamasi jadi saya udah siapin tapi saya lupa gitu tadi udah ada yang cek juga saya bilang kamu cek lagi saya malam ya gitu karena kan sore ini saya ada kelas jadi buat bagaimana lagi jadi pada saat udah langsung itu saya langsung buka laptop gitu ya oke nanti enaknya ada contohnya satu itu nanti nanti saya kirimin deh ini saya saya lihat dulu foldernya karena kalau gak salah itu di semester lalu semester genap yang tahun kemarin saya harus cari dulu gitu kan disini kan belum ada nih contohnya baru hanya materi-materinya aja gitu nanti di chat aja saya insya Allah utang-utang utang-utang saya malam ini saya bayar semua gitu ya insya Allah saya bayar semua makanya tadi yang chat-chat itu saya bilang chat saya malam aja chat chat lagi saya malam gitu takutnya kadang suka lupa karena hektik sih ya kerjaannya maklum lah jadi sayangnya gak sayangnya minta di member gak apa-apa pokoknya kalau belum dikasih belum dikasih sama Pak Ipin jangan capek ngechat udah dibalas gitu ya iya tunggu ya tapi gak dibalas gitu udah pokoknya chat aja terus ya mena bosen sayangnya minta tolong gitu takutnya saya saya suka lupa karena pagi lagi persiapan libur lebaran ya jadi kalau di rumah sakit itu kan pelayanan kadang kita kita harus ngatur jadwal pelayanan pada saat depo-depo yang biasanya buka ini tutup atau depo-depo yang misalnya dia sentralisasi gitu ya yang biasanya personennya banyak ini personennya dikit nah ini harus disesuaikan nih pelayanan pelayanan rata jalan pelayanan IGD-nya atau pelayanan rata jalan rata jalan karena itu agak repot itu sebenarnya saya jadi agak-agak gak apa-apa di chat aja saya sampai bosen gak apa-apa bukannya di chat aja terus saya oke gitu ya nanti insya Allah saya kasih contohnya deh gitu ya oke cukup ya mbak iya nanti soal kan kita UTS ya mbak PG pokoknya semua PG tanpa kecuali solid deh kayaknya kalau gak salah itu ada hitung-hitungan juga itu ini aja hanya review jurnal jadi ada jurnal nah di jurnal itu di soalnya nanti ada ini ada tata caranya dan prosedurnya poin-poin apa yang kamu harus review nah itu harus dijawab dengan jurnal yang ada di soal itu kayak gitu sel kalau gak salah kayaknya ini deh saya belum paham banget teknisnya tapi kayaknya sih itu disebar misalnya 3 hari mau uas praktek gitu ya itu jurnal dengan soalnya kayaknya disebar nanti dikumpulkan kayak gitu kayaknya sih kayak gitu nanti di-poin lagi deh kalau saya yang lain pilihan ganda kecuali ini kecuali si solid itu gitu solid maksudnya gimana kita tuh udah praktek kita udah praktek kan kita udah praktek kan udah ada praktek ya prakteknya maksudnya sel jadi prakteknya itu kalian review jurnal nah dengan jurnal itu tapi lampirannya jurnal nah soalnya itu nanti ada ininya sel ada tata cara atau prosedur untuk mereview nanti poin-poin apa yang menjadi bahan review itu kayak jatuhnya sih jatuhnya kayak essay ya kayak kamu baca baca soal terus kamu jawab gitu dengan bentuk dalam dengan bentukan seperti review jurnal kayak gitu sel ada waktunya itu Pak ya solid gak ada matkulnya ya Pak itu di semester berapa ya solid matkulnya itu kemarin semester kemarin belum ya belum belum ada oh kayaknya sebaru dengan ya Pak selian padat selian padat kan kita ada selian setengah padat selian padat kalau kayaknya mungkin semasa depan kali ya gak hafal saya oke nanti di chat aja saya pokoknya contohnya nanti saya cari dulu kayaknya sih ada bekas-bekas mahasiswa kemarin yang memang di ini di periksa nanti saya cari dulu ya nanti saya di chat aja saya cek dulu ke tab sendnya ini ada 29 berarti 28 28 kurang 30 kurang 2 oke adi semua kecuali adi sukma oke oke saya setiap input absennya tinggal di cek visinya masing-masing nanti saya diingetin aja ya Sri Amalia untuk contoh yang diminta Selly oke kalau memang gak ada lagi kelas saya tutup ya saya mau atas sama pribadi dan atas sama Pak Charles mengucapkan terima kasih mohon maaf sebelumnya selamat sore salam sejahtera salam sayang untuk kita semua wassalamualaikum maaf terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Pak selamat menikmati